Salah satu distributor minyak goreng curah yang berada di Jalan Jahan 2 Batu Hitam Tanjung Pinang ini telah memperlakukan penggunaan NIK untuk pembelian minyak goreng curah. Pemberlakuan ini telah dimulai sejak Senin kemarin, di mana konsumen cukup melampirkan fotokopi KTP sebagai bukti penyaluran minyak goreng curah. Penggunaan KTP awalnya hanya untuk 2 liter, namun sejak ada aturan baru tersebut, di mana kuota masing-masing pemilik KTP mendapat jatah 10 liter perharinya. Tahu saya sih sejak pertama kami ngantar minyak ini ya, itu sudah mulai diberlakukan atau nanti pengecernya itu, ibu ini misalnya ada yang ngecar, nanti yang mau beli per satu kakak 10 liter ya, paling banyaknya sehari ya. Terus nanti mereka yang sudah punya peduli hundung ini bisa langsung scan, atau kalau yang belum punya itu setiap saya boleh pakai KTP, nanti fotokopi KTP-nya ditinggal sama yang ngecar. Sementara itu Fatimah, salah seorang warga mengatakan, dengan adanya peraturan baru tersebut, dinilai sangat menyulitkan. Selain menyulitkan, pembelian juga dibatasi untuk perorangnya, yakni hanya 10 liter perhari untuk 1 KTP. Dari sumur itu saya rasa ribet. Kita biasanya kan kalau beli kan langsung, beli langsung bayar, itu nggak pakai KTP. Ini pakai KTP, nanti pakai ini, itu ribet. Kalau ibu sendiri, beli minyak sehari bisa berapa? Saya kadang beli 5 liter, kadang 10 liter. Diberlakukan dengan menggunakan KTP ini berapa? Kalau ini 10 KTP bisa, 1 KTP untuk 10 liter atau 1 KTP? Harganya? Harganya Rp14.000. Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, memberlakukan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi dan juga NIK. Pembelian dibatasi maksimal 10 KTP untuk 1 NIK perharinya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Siaputra, UTV, mengabarkan.